Intro Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan 6 terdakwa kasus korupsi proyek penyediaan menara Best Transiffer Station, BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo terbukti perugikan keuangan negara 8,3 triliun rupiah Kenamnya adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Jody Gep Latif, Ex-Direktur Utama Dirut Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Andang Ahmad Latif dan Tenaga Aliuman Development Universitas Indonesia UI Yohan Suryanto Kemudian, mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Ex-Direktur Utama PT Mura Telematika Indonesia Galumbang Menat dan Ex-Akaun Direktur of Integrated Account Departemen PT Huawei Teach Investment Mukti Ali Hakim Soekartono mengungkapkan telah ada pengembalian uang senilai 1,7 triliun rupiah ke kasus negara Oleh sebab itu, kerugian negara dalam kasus korupsi BTS 4G harus dikurangi dari pengembalian tersebut Dengan demikian, jika total kerugian negara dikurangi pengembalian uang ke negara maka total kerugian yang dapat dihitung menjadi 6,2 triliun rupiah Dalam perkara ini, Anang Ahmad Latif dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Sebagaimana dakwaan ke-1 Primer Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Ex-Dirut Bakti Kemenkominfo itu juga terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Anang Latif divonis 18 tahun penjara dan dijatuhi pidana denda sebesar 1 miliar subsider 6 bulan Majelis Hakim PEN Tipikor Jakarta juga membebankan bekas dirut Bakti Kemenkominfo itu membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah diambil dari uang yang telah distor ke Kejaksaan Agung sebesar 6 miliar rupiah Sementara sisanya 1 miliar rupiah yang disetak oleh pihak Kejaksaan diperintahkan untuk dikembalikan kepada Anang Latif Satu, menyatakan terdakwa Anang Ahmad Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama dan tidak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dawan ke-1 primer dan dawan ke-1 subsider ke-2 primer Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan Tiga, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 5 miliar rupiah diambil dari uang yang telah distor ke kejaksaan sebesar 6 miliar 711.204.300 rupiah dan sisanya sebesar 1 miliar 711.204.300 rupiah dikembalikan kepada terdakwa melalui Tia Mutia Hasna Empat, menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara Joni Gerar Pelatih kemudian barang bukti lampiran 1 berupa elektronik dipergunakan dalam perkara Joni Gerar Pelatih dan untuk barang bukti ini sebagaimana termuat di dalam amar putusan perkara ini untuk singkatnya pembacaan putusan ini 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5 miliar rupiah demikian diputuskan dalam rapat pengurusatan Majlis Hakim Pengadian Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus pada hari Senin tanggal 6 November 2023 pesan malai ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 4 November 2023 oleh kami bagi SMA sebagai Ketua Majlis Rianto Adam Pontoh SMA dan Kolonel Sukartono SMA Hakim Erho sebagai Hakim Manggota dibantu oleh Wahri Bani Hamid SMA sebagai penitera pengganti dihadiri oleh dihadapan terawak dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Nagung dihadapan terawak dengan didampingi oleh penasih hukumnya kemudian Johnny Gap Latte dijatuhi fondis 15 tahun penjara dan dendam sebesar 1 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan oleh Majlis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta X-Menkominfo itu juga dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah subsider 2 tahun kurungan Mengadili menyatakan terdakwa Johnny Gap Latte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dawaan primer penuntut umum 2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan dendam sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dendam tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan 3. menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terawal sebesar 15,5 miliar rupiah jika terbidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kemudian dalam hal terbidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan barang bukti barang bukti yang perlu diwajarkan disini adalah mengenai harta yang disita sebelum tindak pidana dilakukan dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya tenangkan yang lainnya tetap terlampir dalam perkara dan juga digunakan dalam perkara yang lain kemudian mengembangkan berperkara kepada terawak sebesar 5.000 rupiah demikianlah diputuskan dalam rapat permusuratan majlis hakim pengadilan tidak pidana korupsi pada pengadilan negeri ke 1 akus Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Fahasar Indi S.A.M.H sebagai hakim ketua majlis Rianto Adam Ponto S.A.M.H dan Kolonel Soekartono S.A.M.H Hakim Erhok sebagai Kiamanggota pesan mana dibantu juga oleh Pakhari Bani Hamid sebagai penelitera pengganti dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Agung RI dihadiri di hadapan terawak dengan didampingi oleh penasih hukumnya Selanjutnya Yohon Suryanto dicatuhi pidana penjara paling rendah diantara dua terdakwa lain Akademisi UI itu difonis selama 5 tahun dan denda Subsider 200 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan Yohon Suryanto juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 400 juta rupiah dikurangkan dengan uang yang telah disitampaku 3 juta rupiah Subsider 1 tahun penjara 1. Menyatakan terawak Yohon Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dawaan primer menuntut umum 2. Menjatuhkan pidana kepada terawak dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan 3. Menyatakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terawak sebesar 400 juta rupiah Dikurangkan uang yang telah disita sebesar 43 juta rupiah Jika ter pidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan berpukatan hukum juta Maka harta bendanya dapat disita oleh penutup oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti Kemudian dalam hal ter pidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut Maka dipindana dengan penjara penjara selama 1 tahun Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terawak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diaitukan Menetapkan terawak tetap berada dalam tahanan Kemudian barang bukti sebagaimana yang dituangkan di dalam amal pengganti ini Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara susar 5.000 rupiah Demikianlah diputuskan dalam rapat penusuratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Apus Jakarta Pusat Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Pada hari Senin tanggal 8 November 2023 oleh kami Pada hari Senin SMA sebagai Hakim Ketua Majelis Rianto Adam Ponto SMA Hum Dan Kolonel Supartono SMA H Hakim Elho Sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Fahri Bani Hamid SMA sebagai penitera pengganti Dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dihadapan Terawak dengan didampingi oleh penasih pun Silahkan duduk Ada pun tiga terdakwa lainnya yaitu Irwan Hermawan Kalumbang Menak dan Mukti Ali belum menjalani sidang putusan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.